Pemirsa pemakaman jenazah Emreel Khan Mumtaz akan dilakukan hari Senin besok pukul 11 siang. Pemakaman dilakukan di kompleks pemakaman keluarga di wilayah kecamatan Cimaung, Kaupaten Bandung. Hingga siang ini ucapan Bela Sungkawa terus mengalir khususnya dari warga Bandung. Segera kita temui camar Haenda di lokasi pemakaman dan juga ada Gita Hermanda di gedung Pakuan. Kita ke camar Haenda terlebih dahulu. Camar pemakaman rencananya akan dihadiri pihak keluarga. Ini apa informasi yang sudah Anda dapatkan terkait makaman dan juga rencananya siapa saja yang hadir? Selamat siang, Nawayogi dan juga pemeriksa dapat kami sampaikan untuk saat ini proses untuk persiapan dari pemakaman Eril. Ini akan dilakukan esok hari dan masih berlangsung untuk persiapan pada saat ini. Tepatnya di desa Cimaung di Kabupaten Bandung. Dan berdasarkan pemakaman kami untuk pada pagi hari, siang hari ini, ini juga semakin ramai oleh masyarakat yang penasaran terkait dengan persiapan yang dilakukan untuk pemakaman esok hari. Dan dapat kami sampaikan pula bahwasannya di Cimaung ini merupakan komplek yang dimiliki oleh keluarga dari sang ibunda yakni Ibu Atalia Paraleta Diwan Kamil yang memang ini merupakan kampung halamannya. Sehingga kami juga mendapatkan informasi pula bahwa nantinya jenazah akan dimakamkan sekitar pukul 10 pagi dan diberangkatkan dari rumah duka yakni dari kota Bandung ini sekitar pukul 9 pagi. Kemudian juga untuk aturan ataupun regulasi pada pemakaman esok hari hanya diprioritaskan untuk keluarga saja. Tepatnya untuk tamu VVIP dan juga keluarga terdekat ini akan langsung masuk ke pintu gerbang utama yang ada di pintu selatan. Kemudian untuk parkir, kantong-kantong parkir akan disiagakan bagi VVIP dan juga keluarga ada di dalam kompleks pemakaman. Sementara untuk masyarakat umum nantinya akan diperbolehkan untuk parkir yang ada di lapangan bola, tepatnya di samping dari kompleks pemakaman ini. Dapat kami sampaikan pula bahwasannya nantinya pada pukul 10 pagi ketika jenazah sudah datang pada hari Senin, ini akan berlangsung hingga dengan pukul 12 siang. Sementara untuk siarah bagi masyarakat umum baru diperbolehkan untuk masuk ke area pemakaman pada pukul 12 siang hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Parat. Dan untuk siarah yang dilakukan untuk masyarakat umum pada hari Selasa hingga dengan hari Jumat akan diperbolehkan pada pukul 8 hingga dengan pukul 5 sore. Sementara demikian, Nawayogi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Haenda. Kita beralih ke gedung Pakuan. Di sana ada Gita Hermanda. Gita, selamat siang. Bagaimana update kondisi dan situasi terkini di sana? Kabarnya warga terus berdatangan ke gedung Pakuan? Ya, baik. Pemirsa, semakin siang, tepatnya ini pukul 12, lebih 22 menit. Warga yang datang ke gedung Pakuan semakin banyak. Meskipun tidak ada data yang pasti, tapi tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada sekuriti yang bertugas bahwa jumlah warga yang datang pada hari ini lebih banyak daripada hari kemarin. Jika pada hari kemarin dari pagi sampai siang belum terlihat terlalu banyak warga, nah pada hari ini berbeda. Dari pagi sampai siang kami sudah melihat begitu banyak warga yang memadati dan juga meramaikan gedung Pakuan ini. Untuk itu, untuk mengantisipasi lonjakan jumlah warga yang datang, dari pihak sekuriti juga sempat menahan sebentar yang dari luar, begitu warga yang dari luar, untuk menunggu warga yang dari dalam keluar ataupun pulang, sehingga gedung Pakuan ataupun ruangan yang di dalam ini tidak akan penuh sesak. Bahkan mereka juga harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam gedung Pakuan. Nah biasanya ketika begitu masuk sebelum mereka melakukan pengajian dan juga berdoa bersama, begitu mereka biasanya menuliskan pesan-pesan untuk Emeril Khan Mumtaz, berupa pesan-pesan yang sangat hangat dan juga mendalam, kemudian ditempelkan di satu sisi ataupun beberapa sudut di salah satu gedung Pakuan yang ada di sini. Kemudian mereka diperbolehkan untuk masuk ke gedung yang ada di belakang saya ini. Pemirsa di sana, mereka diperbolehkan untuk mengaji bersama, kemudian berdoa bersama, bahkan jika ada perwakilan keluarga yang kebetulan ada di situ, mereka diperbolehkan juga untuk berkomunikasi langsung dan juga mengaturkan rasa bela sungkawa. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gedung Pakuan kembali ke studio. Baik, terima kasih Gita Hermanda dari gedung Pakuan dan sebelumnya juga ada Camar Haenda dari lokasi pemakaman di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman, kami menantikan kabar terbaru dari Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.